ingin mendalami ilmu sulfiq, untuk itu mau disimak, dikasih dari kitab yang anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim Bayanum martabati hadal ilmi wa nisbatihi ilal ulumi Bayanum martabati hadihil hadal ilmi menjelaskan tentang posisi daripada ilmu ini, maksudnya posisi ilmu usul fiqh. Wanis batihi dan keterkaitannya atau korelasi daripada usul fiqh ilal ulumi terhadap kajian ilmu-ilmu yang lain. Jadi kalau dibuat sebuah pertanyaan bahwa dimanakah posisi martabatnya, martabat posisi derajatnya, kualitasnya ilmu usul fiqh dan serta korelasi ilmu usul fiqh dengan kajian ilmu-ilmu yang lain. Nah ini akan dijelaskan dalam kajian daripada bagian kedua dari kita ngaji kitab usul fiqh ini. Dan sebelumnya pada kajian yang pertama sudah saya baca dengan menggunakan langsung kita video dengan langsung mensot kepada kalimat yang ada di dalam kitab tersebut. Alhamdulillah karena ini medianya sudah lumayan bisa digunakan, maka saya harus menggunakan yang ada ini. di dalam ketahui lah anal ulumah sesungguhnya ilmu-ilmu di tutang kosimu terbagi apa yak ulum jadi ketahui lah bahwa ilmu-ilmu itu ini menggunakan itu terbagi menjadilah akliatin kepada kajian ilmu yang bersifat logika rasionalitas jadi ada ilmu yang cara pendekatannya adalah dengan mengundangkan pendekatan akal atau rasio seperti apa itu katibis seperti ilmu dokteran ilmu dokter ilmu dokter itu kan ilmu yang berkait dengan logika-logika bisa dilihat, bisa dianalisa, bisa dikaji, bisa dianalisis dengan logika-logika. wal hisabi dan ilmu hitung, ilmu matematika wal handasati dan ilmu engineering engineering itu ya yang terkait nanti kalau orang handasai itu muhendis itu adalah seorang insinyur terkait dengan rekayasa, rekayasa penemuan-penemuan itu biasanya kajiannya ada di alahan dasar jurusannya ada di engineering jadi kajian ilmunya itu ada di engineering wal hisa, zalika wal hisa dan tidak ada atau bukanlah apa zalika itu nah ini ada musyar ilainya zalika ilmi zalika zalika ilmil akuliyah begitu ya musyar ilainya jadi dan tidak ada atau bukan zalika apa zalika itu ilmu logika min hurdina yang menjadi bagian daripada ketujuan kami artinya bahwa kata ibu zalika saya mengemukakan narasi kata-kata dengan mengawali dengan ilmu logika ini sesungguhnya hanya sekedar beliau ingin menjelaskan bahwa ilmu secara garis besar itu dibagi menjadi dua ada ilmu logika yang pertama dan ilmu logika dalam kajian ilmu logika itu bukan menjadi tujuan kami dalam pembahasan ini bukan pembahasan kami ini seluruhnya bukan ini yang akan kami bahas yang kedua itu yang kedua adalah pembagian ilmu adalah ilmu yang bersifat agama seperti asal itu ilmu kalam ilmu tauhid wal fikhi dan ilmu fikih wa usulihi dan ilmu usul fiqh wa ilmil hadisi dan ilmu hadis wa ilmi tafsiri dan ilmu tafsir ilmu batini dan ilmu batin apa itu ilmu yang bersumber dari agama seperti ilmu kalam ilmu tentang ketauhid dan ilmu fikih tentu usul fiqh wa ilmil batini dan ilmu batin ilmu batin itu yang dimaksudkan apa? mengendaki musanep ilmal kolbi yang dimaksudkan adalah ilmunya bagaimana cara melihara hati biar menjadi hati yang baik itu yang disebut dengan ilmu batin bukan ilmu kebatinan ilmu batin itu yang dimaksudkan oleh musanep ini adalah ilmal kolbi wa tathirohu dan termasuk mensucikan itu kepada hati bagaimana ketika hati itu ada rasa sombong ada rasa ria cara-cara untuk mengobati nah kajian tentang ilmu batin yang dimaksudkan adalah ilmu hati membersihkan hati mensucikan hati mencernihkan hati itu semua termasuk ilmu wa tathirohu dan mensucikan hati anil akhlak kirtami mati dari akhlak-akhlak yang wakulu wahidin ada pun masing-masing satu masing-masing satuan minal akliyati dari ilmu logika wadiniyati dan ilmu agama itu juga yang kosimu terbagi ila kuliyatin wajusiyatin terbagi menjadi ilmu kuliah namanya wajusiyatin dan ilmu justiya ilmu kuliah itu adalah ilmu yang bersifat universal sedangkan justiya adalah ilmu yang bersifat artikel bagian-bagian bicara masalah kuliah berarti bicara tentang universal dari sebuah ilmu tentu kita akan bertanya yang termasuk ilmu universal Tuhan dan yang termasuk ilmu justiya itu yang bagaimana maka itu fal ilmul kuliah fal ilmul kulih maka ada pun yang namanya ilmul kulih ilmu universal itu minal ulumid diniyati berupa ilmu-ilmu agama jadi ternyata bahwa ilmu-ilmu agama itu disebut sebagai ilmu universal tetapi dimana ilmu agama yang mana itu kan pertanyaan seperti itu bahwa ada pun ilmul kulih yang dimaksudkan itu al kalam ilmu kalam ilmu kalam ilmu tentang apa ketauhita ilmu kalam wasairul ulumi sementara seluruh daripada ilmu-ilmu minal fikih baik itu berupa fikih wa usulihi dan usul fiqh wal hadisi dan hadis wa tafsiri dan ilmu tafsir itu semua namanya ulumun yusia itu termasuk ilmu-ilmu yang bersifat partikel yusia beda jelas ini untuk bisa mengenali bisa dikatakan ilmu tafsir itu disebut sebagai ilmu yusia mengapa kok ilmu kalam yang disebut dengan ilmu kuliah sementara ilmu bikih ilmu usul fiqh ilmu tafsir ilmu hadis itu kok disebut sebagai ilmu yusia kalau gak percaya ini begini bicara masalah ilmu tafsir bicara masalah ilmu tafsir yang kemudian disebut sebagai ilmu yusia karena li'anal mufasiro karena sesungguhnya seorang mufasir itulah yang dulu tidak akan pernah mengkaji menganalisa siapa mufasir illa fi maknal kitabik li dia akan menganalisa membuat meneliti tentang makna ini sebagian coba disebut mufasir itu siapa mufasir ya tentu mufasir adalah orang yang mempelajari ya meneliti tentang makna tentang tafsiran penjelasan penjelasan di dalam Al-Quran kawasotan secara khusus tidak kemana-mana khusus labelnya ini khusus ini sebagai argumentasi sebagai dalil bahwa mufasir itu tafsir itu termasuk ilmu yusia karena yang dibahas itu hal yang spesifik tentang tafsir tentang makna kita yang ada di Al-Quran yang ada di Al-Quran mulumun yusia termasuk ilmu yusia ini sebagai bentuk argumentasi yang digunakan oleh Imam Wuzali wal muhadrisah ini wawunya atop kepada liana 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 mufasir wal muhadrisah yang kedua kenapa muhadris orang yang pelajari hadis itu juga disebut ilmu yusia ilmu hadis itu juga disebut ilmu yusia ilmu yusia kenapa itu karena wal muhadrisah dan sesungguhnya seorang ahli hadis itulah yang dulu juga tidak akan pernah mengkaji mempelajari menganalisis siapa muhadris ilafi tariki subutil hadisi kecuali ya kecuali dia akan mengkaji tentang metode atau jalan untuk memvalidasi ya kecuali dia akan mempelajari tentang jalan untuk memvalidasi terhadap hadis apakah ini hadis apakah ini hadis apakah ini hadis apakah ini hadis dia akan memvalidasi itu yang dikaji oleh orang-orang ahli hadis secara sebi-sebi maka itu ini juga termasuk disebut sebagai apa ilmu yusia sementara wal faqihah sementara sesungguhnya orang ahli fiqih itu juga lah yang tidak akan pernah mengkaji siapa faqih illa fi ahkami af'alil mukallafina khosotan kecuali ya kecuali akan mengkaji siapa al faqih bi ahkami af'alil mukallafina terhadap hukum-hukum perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang dibebani hukum yang namanya mukallaf khosotan secara khusus ini apa yang dilakukan dengan mukallaf ini benar dengan kitab Allah apa enggak? itu yang dikaji oleh orang bikin dan ini terkait dengan hukum terkait dengan hukum artinya kitab Allah yang dikaitkan dengan perilaku perbuatan daripada mukallafina secara khusus maka ini disebut iqih wal usuli begitu juga wal usuli adalah orang yang ahli usul fiqh ya itu termasuk disebut usul fiqh itu kajiannya termasuk masuk kerana ilmu juz'iya masuk kerana ilmu juz'iya ya kenapa lah yang dulu karena itulah yang dulu tidak mengkaji siapa usuli illa fi adil ladil akka misyarkiyati kecuali bahwa usuli itu akan mengkaji terhadap apa? adil ladil akka misyarkiyati terhadap dalil-dalil hukum-hukum yang bersifat kecuali tentu yang dipelajari yang dianalisis yang dikaji oleh orang usul orang ahli usul itu adalah tentang dalil hukum dalil hukum yang berasal dari mana? apa semua dalil enggak? dalil hukum yang bersumber dari Allah kecuali al-Quran dalil hukum yang bagaimana? ini tentu dalil hukum yang bersifat global atau izmali bukan tafsili kalau tafsili itu nanti pembahasannya pada orang-orang pati bosotan secara spesifik wal mutakal lima begitu juga ahli teolog seorang apa ya ahli ilmu kalam buah adabun mutakal lima itu Allah dari orang yang yang akan mengkaji siapa mutakal lima bi amil asyai tentang universalnya spektrumnya luasnya sesuatu hal perkara-perkara yang berkibat yang berkibat umum itu mutakal lima jadi mutakal lima itu adalah siapa itu? adalah orang yang mengkaji sejarah am secara universal terhadap perkara-perkara apapun sehingga ini yang masuk di kuliahnya ya maka itu kalau begitu tidak bisa di atapkan dengan wal mutakal lima berarti wal mutakal lima sedangkan orang yang ahli kalam wal ladhi yang turut dia adalah orang yang yang turut akan mengkaji tentang amil asyai tentang perkara-perkara yang berkibat umum wahuwa adabun amil asyai itu al-mau jutu itu ya bayaksimu maka kemudian membagi siapa mu'alif al-mau juta akan eksistensi akan hakikat sesuatu yang diwujudkan ya awalan pertama membagi tentang al-mau juta ada maudud itu qodim wamuh dasid dan maudud itu hadis ada wujud yang qodim ada wujud yang habis itu dibagi seperti itu akan apa akan apa pembagian tentang al-mau juta sesuatu yang diwujudkan sumayaksimu kemudian membagi al-mau juta yang diwujudkan yang diwujudkan yang diwujudkan namanya jauh inti sedangkan arot ini adalah sifat yang melekat contoh seperti nama sesuatu ketika kita menyebut jahit jahit atau menyebut nama seorang ibrahim ibrahim dengan syahsianya dengan dengan kedirian dengan pribadinya ibrahim itu namanya jawa sementara ibrahim kalau kemudian bisa bicara ibrahim bisa bergerak kemana-mana ibrahim bisa bicara itu namanya kalau demikian arot itu apa? arot itu adalah sesuatu yang tidak substansi tetapi ia melek itulah arot summa yuksimu kemudian membagi mutakalim al-arot tentang arot arot juga begitu juga dibagi oleh mutakalim ya orang yang ahli kalam itu membagi darah-darah arot arot sudah saya jelasin arot itu adalah sifat sifat yang melekat pada jauhar atau pada sifat sifat tentu ada yang bagaimana arot itu sifatnya ada ilamat tustarotufihi al-hayat ada arot itu yang mensaratkan arot itu ada hayat ada hayat ada sifat hayat pada arot tersebut contohnya kalilmi minal ilmi kalilmi bagaimana seseorang akan bisa berilmu kalau dia tidak hayat tidak hidup jadi ilmu itu merupakan arot ilmu itu syaratnya syaratnya arot yang ada pada ilmu itu tentu hayat ada dua jadi arot itu ada dua ada arot yang disaratkan harus punya hayat seperti ilmu ya iroda iroda kudro kalam wasam iwal baskori mendengar dan melihat itu kan butuh hayat sifat tapi yang melekat pada zat tapi butuh yaitu kita bergerak termasuk gerakan kita saya bergerak saya diam ini namanya arot saya bergerak saya diam itu namanya arot wailama yang kedua arot itu dibagi modelnya dua wailama dan kepada sesuatu yastani yang tidak butuh anha terhadap hayat ada arot yang tidak disarankan atau tidak membutuhkan yaitu kepada hayat dahlauni warihi wah apalagi itu seperti yaitu warna seperti reh reh itu adalah semerbah jauh waktuh midah ini termasuk arot termasuk arot wayeksi mudah dan membagi pula siapa muhtakalim al jawar ada jawar jawar juga dibagi ada jawar yang dibagi lalu hayawani sama hayawan wanabati dan tumbuh wal jamati dan yaitu jamat jamat itu dia akan ngeladeni kepada apa tumbuhan jamat itu kalau diserakan seperti tanah tanah akan ngeladeni melayani tumbuh tumbuhan tumbuh tumbuhan akan diberikan kepada hayawan hayawan akan diberikan kepada manusia manusia akan diberikan kepada Allah yang jauh 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 itu dan kemudian menjelaskan saya pemutakali anak ikhtilafah akan sesungguhnya yaitu perbedaan perbeda ya berbeda bedanya apa tadi itu berbeda bedanya jauh 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 berbeda bedanya ada hayawan ada nabat ada jamat pil anwai dengan model nauk jadi menjelaskan musuhnya bahwa perbedaan daripada jauh itu ada di dalam nauk nauk itu ini nauk al-insan hayawan nauk nauk adalah al-insan ya nauk nauk nya itu adalah al-hayawan adalah jenis al-natik itu adalah tafsel jadi untuk bisa memisahkan untuk bisa memberikan makna bahwa makna hayawan itu bukan hewan itu yaitu dengan fasel anatik bahwa insan manusia itu hewan yang sedikit atau hewan yang kalau yang namanya bisa bicarakan berarti manusia ya 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 tahu bahwa mutakalimu alif menjelaskan bahwa perbedaan-perbedaan nabat itu perbedaan-perbedaan pada jauh dalam bentuk ayawah nabat jamat itu juga bisa dalam bentuk bisa dalam bentuk nauk dan bisa dalam bentuk itu apa? dalam bentuk apa? sumah yang buruh kemudian mengkaji siapa? mutakalim filkotimi tentang apa? mawujud eksistensi tentang sifat kotim wayu bayinu maka kemudian menjelaskan mutakalim bahwa annahu sesungguhnya sifat kotim itulah yata kataru tidak berbanyak walayang kosimun dan tidak berbagi tidak terbagi apa? kotim ingkisamal khawatisi seperti pembagian-pembagian yaitu sesuatu yang tidak terbagi itu bal akan i la buddha tidak bisa tidak ya pasti ayakuna ada apa? kotim itu wahid dan satu wahayakuna dan ada apa kotim ya mawujud kotim itu mutamai izan berbeda anil khawatisi dari halal baru biasofin dengan beberapa sifat lajibu yang wajib ya apa sifat lahu bagi kotim wabi umurin dan dengan perkara-perkara hal-hal tastahilu yang menjadi apa mustahil bagi mustahil alaihi atas Allah atas kotimnya Allah wa'ah gamin dan hukum-hukum tak juzhu yang jais apa hukum fi haqi yang menjadi hanya Allah jadi ada beberapa hal yang mungkin mustahil bagi Allah ada hukum-hukum yang juga jais bagi Allah walata jibu dan tidak wajib apa ahkam walata stahilu dan juga tidak mustahil apa ahkam uyuf wuyufruq dan dibedakan atau yang enaknya begini dengan wuyufruq dan telah membedakan siapa mutakalim bainal ja'izi antara ja'iznya Allah wal wajibi dan wajibnya Allah wal muhali dan muhalnya Allah fi hakihi ada di dalam haknya Allah Sumayu Bayinu kemudian menjelaskan siapa mutakalim anak asral fi'li akan sesungguhnya asal satu perbuatan ya Allah itu ja'izun sifatnya ja'iz alai atas Allah jadi pada dasarnya perbuatan yang dilakukan oleh Allah apapun itu sifatnya ja'iz pada dasarnya mau Allah itu mau berbuat begini mau berbegitu mau menciptakan langit mau menciptakan bumi atau tidak menciptakan sama sekali itu perbuatan yang ja'iz buat Allah wa'anal alama dan sementara sesungguhnya alam semesta itu fi'lu menjadi fi'lnya Allah perbuatannya Allah al-ja'izun sifatnya alam ini menjadi perbuatan ya Allah ya ciptaan Allah itu ini hukumnya ja'iz wa'anahu wa'anahu dan sesungguhnya alam lijawazi karena ja'iznya alam maka iftaqoroh maka membutuhkan ya membutuhkan apa alam itu ilah muhtasin kepada sesuatu yang baru karena alam itu adalah satu apa ya karena alam itu ja'iz ya wa'anahu bi'sata rasuli dan sesungguhnya terutusnya para rasul itu min af'alil ja'iz termasuk perbuatan-perbuatan Allah yang bersifat ja'iz Allah mau mengutus nabi atau tidak mengutus para rasul enggak itu ja'iz makanya enggak bisa kita itu kemudian protes itu menangnya Allah Allah mengangkat para nabi itu para rasul itu dari jazirah Arab semua tidak ada yang dari Indonesia itu itu ja'iz nya Allah ja'iz nya Allah wa'ana usulnya Allah itu kodirun mampu ya Allah alaihi atas atas apa atas Allah atas apapun yang menjadi keinginan Allah mampu wa'ala ta'arifi dan Allah juga punya kemampuan mampu ala ta'arifi siddhqihib untuk memperkenalkan tentang kejujuran mereka tentang benarnya benarnya validitasnya para rasul bil mujizati dengan dibuktikan dengan mujizat itu termasuk jaiznya Allah itu termasuk afalnya wa'anaha tal-jaizah sementara sesungguhnya sifat jaiz ini itu wakil telah terjadi terjadinya apa buktinya Allah sudah mengangkat para rasul ya para utusannya para rasul sudah diangkat begitu juga Allah sudah juga mempaliditas kan akan kejujuran para rasul itu tidak ada satu pun rasul itu yang bohong sebagai bentuk bahwa dia adalah rasul dibuktikan dengan mujizat ini ya dan sementara sesungguhnya sifat jaiznya Allah itu wakil telah terjadi ini logika logika jadi ilmu kalam yang menggunakan pendekatan logika ilmu kalam ilmu tauhid tapi menggunakan pendekatan pendekatan logika saya kira nanti untuk selanjutnya indama yang koti kita akan lanjutkan pada bagian ketiga kita akhiri dengan sekirah terus daqim wallahul muwafiq lakwa vittorik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati